bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim baik bertemu lagi dengan bapak pada pembelajaran PAI kelas 5 ini adalah pertemuan kedua pertemuan kedua ini bapak akan menjelaskan isi kandungan dari surat atin baik kita sebelum kita masuk ke kandungannya ada beberapa hal yang perlu kita ingat yang perlu kita pahami yang pertama artinya dulu arti surat atin surat atin ini artinya adalah buah tin kemudian atin ini terdiri dari 8 ayat atin ini diturunkan di kota Mekah maka Quran surat atin ini termasuk ke dalam golongan surat Mekiah kemudian atin juga termasuk jusnya jus 30 urutan surat atin ini urutan surat yang ke 95 itu dia yang perlu kita pahami yang perlu dihafalkan catat bila perlu dicatat ya di buku tulis kalian selanjutnya kita akan bahas tentang isi kandungan surat atin apa sih yang ingin disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat atin ini kita bacakan bersama jadi di ayat pertama ini Allah bersumpah atas nama dua buahan ini buah tin dan buah zaitun menunjukkan arti bahwa ada ada hal yang sangat luar biasa kandungan yang luar biasa dalam buah tin dan buah zaitun kemudian ayat yang kedua waturi sinin dan demi gunung sinai gunung sinai ini adalah tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu artinya kemudian kita di ayat yang kedua ini diingatkan tentang kisahnya Nabi Musa dalam demi gunung sinai wahadzal baladil amin dan demi negeri yang aman ini di ayat yang ketiga Allah bersumpah atas negeri yang aman ini negeri apa yang dimaksud yaitu adalah negeri mekah nah negeri mekah berarti atau kota mekah ya berarti kita diingatkan oleh Allah tentang syariat Nabi Muhammad s.a.w. nah di ayat pertama kedua dan ketiga Allah menyatakan sumpah atas mahluknya sumpah atas buah tin buah zaitun gunung sinai yang merupakan penggambaran dari kisah Nabi Musa wahadzal baladil amin dan negeri yang aman ini penggambaran dari kisah Nabi Muhammad s.a.w. lalu apa yang ingin disampaikan artinya ada sesuatu yang sangat luar biasa yang ingin Allah sampaikan kepada kita nah di ayat yang keempat ini kemudian Allah menjelaskan kepada kita laqod kholaknal insana fi ahsani taqwim sungguh benar-benar kholakna kami telah menciptakan al-insana kepada manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling sempurna ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah s.w.t dalam bentuk yang paling sempurna kepala kita tangan kita badan kita kaki kita ini adalah bentuk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk Allah kita sadar bahwa kita manusia diberikan akal dan nafsu kalau syetan hanya diberikan nafsu saja kalau binatang hanya diberikan nafsu saja kalau malaikat hanya diberikan akal saja tidak ada nafsu maka nilai ibadah manusia bisa melebihi nilai ibadahnya malaikat karena manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya sebaliknya manusia bisa lebih rendah daripada hewan manusia bisa lebih rendah daripada setan sekalipun karena jika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya nah kemudian di ayat yang kelima kemudian kami kembalikan mereka asfala safilin ke tempat yang paling rendah serendah-rendahnya yaitu neraka jahannam artinya seluruh manusia bisa jadi masuk ke dalam neraka jahannam illa kemudian di ayat selanjutnya illa kecuali kecuali siapa semua manusia akan masuk neraka kecuali siapa illa alladzina amanu orang-orang yang beriman wa'amilus solihati dan orang-orang yang beramal soleh artinya jika kita ingin terhindar dari siksa neraka maka kita harus yang harus kita lakukan yang pertama adalah beriman tapi iman saja tidak cukup iman itu harus dibuktikan dengan wa'amilus solihati dan beramal soleh falahum maka bagi mereka ajrun goiru mamnun pahala yang tiada putus-putusnya maka apa yang menjadikan kamu masih mendustakan setelah adanya hari pembalasan bukankah Allah adalah hakim yang paling edil dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya disunahkan untuk menjawab nah itu dia isi kandungan dari surat atin intinya adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna tapi jangan menjadikan kita menjadi sombong menjadikan kita lupa diri kemudian tidak menjalankan perintah Allah padahal di ayat selanjutnya Allah bisa saja merendahkan kita ke tempat yang serendah-rendahnya memasukkan kita ke neraka kecuali apa kecuali jika kita beriman dan beramal soleh itu dia yang dapat apa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf untuk kali ini tugasnya adalah silakan mengisi tamrinah silakan diisi tamrinah dan sekali lagi tidak perlu dikumpulkan karena nanti insyaallah akan dilihat jika kita sudah bertemu secara tetap muka langsung baik itu saja yang dapat disampaikan tamrinah nanti silakan diisi sampai lengkap sampai bagian A B C D itu dia tugasnya silakan dikerjakan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wallahu'alami So'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati